ini menurut saya apa? tadi sudah jelas ODGJ orang dengan gangguan jiwa tapi masalah ini juga tidak susah ketika dia berkata orang gendeng malah tidak menggunakan soalnya orang gendeng kan sudah bebas sembarang kalir utangnya lunas, berkara gendeng orang gendeng melakukan apa-apa tidak dihukum, soalnya gangguan jiwa nah, ini adalah warga yang apa yang enaknya tadi sudah jelas-jelas ODGJ api tapi masyarakat itu mau jadi laporan yang ada di pemerintah disini, musyawarah jadi apa? jadi ini apa yang diduga itu mau itu malah membahayakan masyarakat sekitar nah, ini ngomong masalah ODGJ Wismari, tidak ada yang ada sampai saat ini di Senin di Senin biasanya di taplak ini ada pojok khusus tangguh UMKM Jember nah, ini aku bareng Mbak Alfania, di sini studio Jember 1 TV ini orang biasa ini ini bayang-bayang hutan ini apa ini Corona ini dibutuhkan makanan yang membuat badan ini suruh anak terus ya pergi nah, ini siang tak cek lagi ayam goreng bang jali ya Mbak iya Mbak, ini bang jali ini apa? kakek oh kakek oke wong, ini aku tak ngobrol-ngobrol masalah siang tak cek lagi, menu siang tak cek lagi langsung ambil Mbak, bang jali itu kakek maksudnya makanan masakan yang Mbak Alfania jual ini ini apa sih? ayam goreng, ayam bakar, walut, apa lele? ayam yang saya pegang itu ayam goreng iya, ayam goreng ini? ini jelas ya ayam goreng ya Mbak? iya, ayam goreng terus? kalau yang Mbak pegang itu? ini ayam panggang taliwang ayam panggang taliwang saya tahu Mbak taliwang itu lah daerah sebelah itu kan? bukan oh Mbak Mbak taliwang itu daerah Lombok Lombok? Mataram bukan di Mataram walaah luar pulau waduh makanan lah ayam goreng taliwang kalau yang Jember ini perlu ditelusuri bener tak? asli taliwang apa yang jauh jauh wong Jember tahu ngekos nanggoni taliwang terus oleh resepi berarti Mbak Jali Mbak Nyancik iya asli asli Lombok asli Lombok tepuk tangan wong tepuk tangan nah ini info nih wong menu yang dijual oleh Mbak Alfania ini ayam goreng juga ayam bakar taliwang ini mulai 1979 iya mulai tahun 1979 tadi misalnya ayam goreng ini ambik Jember 1 TV itu tuwean ayam goreng temen tuwean ini malah tuwean ini ambik yoyo wajan luar biasa Mbak dari tahun 1979 sampai sekarang 2021 bisa tetap eksis apa Mbak resep ini Mbak? maksudnya resep yang membuat menu jendengan ini tetap laris mulai 1979 sampai 2021 ya itu resepnya ya kita tidak ini gak peli cabai oh berani pedes gitu walaupun harga cabai mahal nah kadang-kadang mau nombak begitu ragani Lombok muda akhirnya dikurangi gak ngurangi tapi kita berani bilang kalau harus tambah uang gitu waduh luar biasa kalau suka pedes nah ini wong jadi apa-apa sampai panjang sedangnya pedes begitu ngerti informasi panjang Lombok itu larang aku itu adil misalnya Mbak gue ngomong bu biasanya kan 10 ribu lah berhubung ini Lombok larang jadi harganya 2 juta setengah itu aku itu manut kan ngurangi Mbak iya iya ngulung kadang yang ngunua Lombok larang lho kok roto pedes dicampuri balsem enggak boleh Mbak Alvanya resep ini berarti turun temurun dari kakek iya dari kakek dan sampai sekarang Mbak Alvanya pegang betul ini ya iya opo Mbak yang membedakan misalkan ada bumbu rahasia atau misalkan bagaimana sih penyajiannya yang membedakan menu ayam taliwang jenengan dengan ayam goreng yang lain itu ayam gorengnya beda kalau yang lain pasti bumbu kuning itu kan warnanya enggak sama iya bentuknya pisang biasanya kan ayam goreng itu kuning ini betul betul ini merupakan santapan yang masuk akal bisa melek ngerti ada temunnya terus ada sambal dan disendirikan kadang kan ada Mbak aku seneng sambal sih tapi setitik gak akek nah ternyata disendirikan terus wah luar biasa tukisan kebul-kebul rasanya pengendang mari wawancara terus kasi tak sarapan hahaha Mbak Alfania eh ini kan tengah pandemi iya dan jenengan usahanya mulai tahun 79 ya eh kan pastinya beda wayah pandemi menjualnya juga ada batasan-batasan kan tentang ini nah itu ya apa Mbak Alfania dalam-dalam menjualnya apakah offline orang datang atau melalui online online dan offline bareng iya podo-podo sama-sama wah luar biasa mbak ini pengen mie saleh pengen tuku ini ada di sini di baratan jalan selamat riadi nomor 101 oh jalan baratan jalan selamat riadi nomor 101 iya mbak jenengan sop-sop ini ngalik hahaha tadi pensamen ketoknya ini 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 yang mendelik yang mendelik yang mendelik yang mendelik itu selamat riadi nomor 101 iya harga terjangkau enggak terjangkau terjangkau semua kalangan iya pedesnya dijamin rasa juga dijamin iya 50 ekor seket 50 ekor 50 ekor luar biasa lah kalau misalkan seperti weekend bisa sampai 100 ekor wah 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 ini loh wong jenengin luar biasa padahal pengen pandemi wong sambat tapi mbak alpaniaga tetap senyum tetap tetap survive bertahan dengan jualannya ayam goreng taliwang dan ayam goreng apa mbak ayam kampung ya iya ayam kampung mbak biasanya tempat seperti makan itu ya itu kan selain ada makanan yang khusus andalan ada minuman andalan juga apa minuman andalan di warung jenengan minuman andalan es cincau es cincau cincau itu caum ya iya caum walaah itu mesti es mesti ada es ya mbak pasti ada esnya mbak ini misalkan ada orang yang mau beli tapi katanya selamat riyadi ah wong aku aku pengen toko online itu caranya bisa langsung telepon aja telepon nah nomornya ini mbak ini mbak ini mbak ini mbak ini mbak aku seneng narasumber manut tapi sampe langsung hubungin yang gini terus isok sampe langsung kontak buka ya mbak misalnya aku aku sesuatu posoan sesu poso kemis aku tak saura jam luruh isok kok jam 2 nggak bisa oh nggak bisa makanya sampe jelasin dengan pemirsa sampe bukain jam biro sampe jam biro saya buka jam 8 pagi sampe jam 10 malam jam 8 pagi sampe jam 10 malam hari ada liburnya nggak nggak ada liburnya wah berarti masuk luar biasa itu loh tapi aku kan buka usaha aku mikir perai dong aku yang buka itu yang buka kok ini bisa buka bukain mulai jam 5 pagi sampe jam 12 malam nah bukain seneng mulai minggu ya ya ini kan sampe masih muda nah banyak sekali mbak nangguh ini pandemi ini aku udah sambat sambat karena susahnya untuk mencari pekerjaan susahnya untuk mencari rezeki dengan alasan Corona iya aku ingin sih mbak Alfania ngomong sih pesen-pesen nangguh ini pemirsaiku kudu ya apa sih dari nangguh ini tetap semangat nangguh ini pandemi Corona mohon silahkan mbak ya harus tetap semangat lah cari kerja gitu aja eh jangan malas-malasan nah gitu nah agak itu ya pekerjaan itu kan bukan datang sendiri kita harus mencari nah gila loh tadi sampean kerja itu golek mbubi caranya sampe itu kerja ini masalah rezeki itu ada yang ngatur dan yang susah sampe itu juga megawih ada para rezeki dikuliannya ditapuk sandal kayak siapa mana yang jenis kerja ya kerja rezeki ada yang ngatur kan mbak Alfania eh matur sembahanmu rawunya tadi kan gue kabe sampean yang pengen merasakan ayam goreng Bang Jali ya mbak iya ayam goreng Bang Jali ada ayam goreng ini terus ada ayam bakari terus ada minuman khas cincau yang aku mau sampe langsung menghubungi itu lagi aku tau saya langsung budal dan gue ini jalan selamat priyati 101 iya nah mbak sampe ini kira-kira waktu membuka usaha ini udah hutang kak untuk memulai usaha ini iya pasti ada tapi bayar kan iya iya terus hidup